Sini aku bukain Aku jangan nolong nih lo ya Beli kali Mana yang mau dibuka? Yaudah semuanya gak apa-apa Yaudah pegang Seratus ribu deh karena kamu yang beli Maksudnya? Udah dibuka Yang udah kebuka artinya kamu beli Bukanya kamu yang memilih Maksudnya Masih banyak mau beli lagi Jadi ini bukti surat jual belinya mas ya Siapa ini? Sudah Akte jual beli nih? Ya Akte jual belinya Sudah langsung atas nama saya kan? Ya mas Kemarin kan sudah ke kantor kan ya? Ya Ya jadi Sekalian harga kemarin sudah saya bayar visa Sertifikat dan balik namanya juga pak Ini Surat suratnya Dan ini kuncinya mas Boleh ditempatin dari sekarang juga gak apa-apa Sebenarnya dari kemarin kemarin udah dibersih-bersihkan sih rumah ini Rata-rata lah mas Kalau di rumah ini Intinya Mas Cukup Mudah-mudahan aja Buta disini Dan Kebetulan juga Ini rumah sempat Kita promosikan untuk dikontrakan mas Sebenarnya Oh Dijual atau dikontrakan gitu ya? Ya dikontrakan atau dijual gitu Kebetulan Selama itu belum ada yang Nempatin atau ngontra disini Ya Kebetulan mas ini Yang pas langsung beli Ya kemarin saya juga sempat Dikasih tau temen tentang rumah ini Lewat apa mas taunya rumah ini? Temen sih mas Oh Dikasih tau temen Jadi saya lihat disini Saya ketemu sama mas Eric Lihat Segala macemnya Dan Alhamdulillah cocok mas Lingkungannya juga Saya kira Enak Yang penting Saya gak suka keramaian soalnya Disini Ini Enak banget nyaman Kalau di perumahan ya kayak gini Sudah Intinya Kita Ya harus pintar-pintar Cari tetangga lah gitu Kemudian untuk itu Susah banget saya Karena saya sibuk di luar pak Ya Tapi Saya usahakan insya Allah Dalam Bertetangga juga Tetap saya jaga Niatnya ini Ditempat Ditempati sendiri Atau Saya tempat sendiri pak Kalau saya juga masih sendiri Kerja ya disini Ya Saya dari luar kota Cuman Ditempatkan disini Ya udah Ngomong-ngomong Sebenarnya Bukan ditempatkan sih Cuman saya milih Milih di kota ini Karena usaha saya memang Kayaknya prospeknya disini Lebih Bagus Ngomong-ngomong Kerja dimana Mas ya Saya usaha sih pak Ya lebih baik Kayak gitu mas Usaha sendiri Kita nggak Terbemani Sama cam Atau Iya Bener Karena Ini saya rintis Memang dari nol banget Jadi Ya sekarang ini sudah flavoran sayap Sebenernya Di kota sebelah kemarin Yang saya tempati Itu udah berjalan Jadi saya punya planning untuk buka disini Jadi Rumah ini pure Dapet Dari usaha sendiri Iya pak Dapet dari mana pak Karena saya memang Memang Prinsip saya dari Saya muda dulu Meminimalisir penjaman bank pak Oh enak gitu mas Jadi saya rumah ini bener-bener pure Karena Nabung Selain itu Saya juga Sering ngisi di kampus-kampus Untuk motivator gitu Pinter berarti mas ya Yang bicara gitu pak Karena ya Mereka banyak Ngundang saya Karena Untuk memoterasi Teman-teman di kampus Yang Lagi hangat-hangatnya Untuk Iya betul Kalau misalkan dari Pengajuan skripsi Terus ketika lulus Mahasiswa dan mahasiswa itu Bingung Mau kemana Iya Mau dimulai dari mana Jadi memang bener-bener Akurat ya mas ya Disitu pembicara Untuk memotivasi Yang baru lulus Yang masih seger-seger gitu ya mas ya Iya Kebetulan Sudah beberapa kampus Di kota ini Sudah saya pernah masuk Ya udah Kalau gitu Makasih banyak Pak Erick Jangan lupa Nomor rekeningnya Ditransfer untuk fee-nya pak Erick Oh Gampang Ya sudah mas Saya pamit dulu Dan semoga betah disini Amin Amin Baik pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau di Facebook Kayaknya ini Yang dikontrakin Kok gak ada tulisannya lagi ya Tapi rumahnya bagus banget Kalau dikontrakin Kayaknya harganya juga Lumayan Permisi Permisi Apaan tuh tadi Ah Buang sampah Buang sampah sembarangan Untung gak kena kepala aku Minta sumbangan ya Apa? Minta sumbangan Sumbangan Kak, ngapain di depan rumah? Eh mas Kamu pikir aku minta sumbangan Datang kayak gini Ini Disitu Disitu Ternyata Di rumah Aku bukan orang Meminta sumbangan Yang belaga buat Yatim piatu Buat Pantai Asuhan Ya itu maksud aku Naka aja Terus ngapain dong Pantai rumah Masnya gimana sih Saya udah telpon sama adminnya Terus gimana? Belum Diangkat Seharusnya jangan ngejuds dong Rumah ini udah aku beli Sorry Itu kejual Iya Aku yang beli Kamu mau cari kontrakan disini Iya Ada satu kamar Hah? Satu kamar Di dalem Eh Enggak Enggak Tidak kelihatan Dari tamangnya mesum Mesum Nanti yang ada Kalau aku Di sini Tiba-tiba malam Kamu masuk kamar aku lagi Aku berbaik hati Daripada kamu Masih nyari Luntang langtuk Apaan? Ngelet kayak gitu Gak apa-apa Yaudah Selesai Emm Kayaknya rumah ini modelnya Ada dua gitu ya Iya Maksudnya yang mau di Yang sebelah sini Yang sebelah sini Enggak Dikontrakin aja Mana-mana ini udah Tiga kali lima Kemayankan Kamar mandinya Kamar mandinya Cuman jadi satu Nantian Kamar mandinya satu doang disini Satu doang Berapa emang? Berapa ya? Aku gak pernah kontrakin sih sebenernya Cuman aku kasihin aja Lihat kamu kayak gini Eh Balik lagi Sebenernya ngece doang Pan Kamu alesan doang bilang mau ngontrakin Padahal aku lagi ngobrol serius Aku juga sih Karena kamu kira aku tukang minta sumbangan Terus kamu sosok-sosokan kayak gitu Gak mau Gak ikhlas banget sih mau nolongin orang Gak mau Murah Berapa? Buat kamu Berapa? 5 juta aja Setahun Eh itu memang pasaran kali 5 juta mah Kalau rumah sendirian enak Ini masalahnya ada kamu disini mas Lah Kalau bena kan kamu ada temennya Lah aku ada adik kok Yang bilang mau ngontrak sendiri siapa? Jadi kalau aku emang dibolehin ngontrak disini 3 juta ya setahun Gak jadi deh Hah? Gak jadi Mas beneran Gak jadi Kira sendiri Hah? Kemana lagi ya kemarin ya Aku lihat Oh di belakang situ ada kayaknya Kontrakan Gak jadi beneran Gak jadi Kasian kalau berdua kecil kamarnya Emang gak niat nolongin nih orang Lah Kalau berdua kan kesian Kamunya juga yang kesian Aku di rumah juga Tinggal di kosan sama adik Jangan gak enak disini Hah? Gak enak disini Mas beneran mas Iya beneran gak enak Yaudah saya mau deh Gak apa-apa kecil Beneran ya 5 juta 3 juta lah Duit dari mana Setahunnya 3 juta ya Yah Sama kayak ngekos Kan Kamar mandinya juga satu Yaudah deh masuk Yang gak sekarang juga kali Masuknya sendirian Lah Kan ngomong Gak deh gak jadi Alah Orang emang Basah basi doang Gak ada duitnya balik Wah Mane Awas kak Aduh Aduh Bisa gak? Ini keberatan kak Sorry 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 Banyak banget bawanya Abis yang kemarin sampai kurang-kurang sih Jadi kayak lumayan jualannya Kamu beneran gak apa-apa kakak jualan disini Gak apa-apa kak Gak ada larangan juga kan dari kampus Iya tapi kan nanti kalau ada yang tau Kalau aku kakak kamu Gimana tuh Gak apa-apa Emang kenapa Malu Ya enggak lah buat apa Malu kak Kan penghasilan kita buat makannya dari jualan itu Malah aku bersyukur loh Punya kakak Yang sayang banget sama aku Yang mau berusaha buat aku Dan pekerja keras kakak Kakak tuh juga bangga banget sama kamu Kalau bukan karena keuletan kamu Kamu rajin Kamu gak bakal bisa dapet biasiswa kan Kamu bisa kuliah disini juga Karena biasiswa itu udah bener-bener ngebantu kakak Iya kak Aku juga rajin belajar Karena aku kasian sama kakak Kakak banting tulang Buat dayan semua Kebutuhan aku Jepet terus Dapet kerjaan yang mapan Biar bisa ngebadu kita Amin Kakak tuh pengen banget Kita berdua bisa Punya rumah Biar gak ngkos terus Di kamar yang sempit Iya Amin kak Nanti aku usaha ya Buat cari kerja yang bagus pokoknya Oh iya Jam berapa Kelas hari ini Jam delapan sih Oh iya kak hari ini itu Ada Motivator keren loh Masih muda juga Enggak Itu pengusaha Kamu bilang ada seminar Hari ini Oh maksudnya gak ada kelas seminar hari ini Iya Sekarang tuh gak ada Tapi so 4 tahun jam 8 ada kelas sih kak Tapi cuma bentar aja Paling 2 jam gak ada seminar kan Kenapa motivatornya Keren kak Masih muda Dia tuh pengusaha gitu loh Oh Hebat dong Hebat pokoknya Ya Ya udah Kamu kalo Bisa dengerin Motivasi-motivasi dari dia Aku harap Kamu tuh juga bisa jadi kayak dia Jadi kamu juga Ya maksudnya kak Jangan cuma bangga aja ngeliat orang Tapi kamu juga harus bisa kayak gitu Oke Siap ibu bos Yaudah kuliah yang bener ya Tapi nanti Kalo Masih ini Aku bawa kelas aja deh Ikutin kakak Jangan-jangan Jangan-jangan Mas Aya kamu jalan keinginan ke kelas Belum ke papa Aku juga banyak peminatnya Aku nawarin yang di luar-luar aja Canggilan ini kan Anak-anak yang ada di luar kampus Yang lagi belajar di luar kampus Aku tawarin buat nilai Tapi Jangan lupa makan Oke Aku gak mau loh Kakak sakit lagi lambungnya Apa ya Yaudah Kalo gitu aku masuk dulu ya Ya Semangat kak Jangan lupa Jom dulu Rumah Lupa Bismillah Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Ini bertemu Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku Aku Sembilan Berapaan mbak Yang jual cantik Dua ribuan Dua ribuan aja mas Wah Mahal banget Mahal mbak Gak ada yang lebih murah Air berapa Seribu Air seribu Air seribu Air seribu Masnya punya duit gak sih Punyalah Saya Kaya disini Air raya Yaudah kalo kaya gak usah nawar segitunya mas Ngeliat orang kayak saya mah Kalau aku Sayangin jual dua ribu Masnya bisa kasih 10 ribu ke saya Lima ribu adanya Cash doang Bisa Transfer Transfer gak bisa Yaudah terserah ngambil yang mana Ambil mbaknya aja deh Gak apa-apa kan Loh ya saya ambil Masnya kan mau beli ke saya Ya mbaknya Buat saya Boleh Gak ada mas Mbak saya mau beli Mau beli Sumpah mau beli Gak mbak Beli udah udah Penjualan saya hancur loh mas Gini ya Saya nih Di sini Tukang parkir Banyak motornya Tapi Orang nitip Jadi Mbak sama saya tuh Cocok banget Mbak Penjual asangan Saya tukang parkir Iya Mas banyak motornya Motornya orang Ya mas Jangan semua dong Kalo wangnya cuma lima ribu Ya dapetnya dua aja Nanti aku Nih gini Wah Itu Belum dikasih Kalo kayak gitu Mbak Kan Sudah Mbaknya yang ini Yang robek Bukan saya Berarti 1500 kan Itu 5.000 Masnya Kan Ini 500an Sisanya Rombong Bayar Mbak Ya emang harganya 5.000 Lagi Ada lagi Wah Ada mahasiswa nih Malin Teraku Dan Tanya Barusan Mau Bidah Mama Ngomong apa Nggak ngerti Eh 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 Kenal Kenal Kita pacaran Apaan Katanya Pacaran Aku Mau Cemilan dia Atau mau bakso Cemilan Bakso Lebih enak Cemilan aja Kenapa nggak bakso aja Ini yang bayar Eh Gini ya Ini kan daerah Kampus kita Iya Mas Zen juga Tukang parkir disini Jangan malu-maluin Ya Ini orang luar Orang nggak dikenal Mas ini bayar Didan Teman aku Best friend Yaudah Kalau nggak dikasih Kita ngedid aja Kalau kamu godain Terus dia mau Oke oke aja Tapi masalahnya Dia nggak mau Pergi aja deh Itu jangan lupa Kacamatanya dipakai Oh iya Kalau tampang oke Nggak masalah Ya Yaudah sayang Ayo Sayang 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 lagi Udah Aku jaga parkiran dulu Yaudah sana Orang pada nitip motor Banyak motornya Si paling banyak motor ya Ya iya lah Sama tukang parkir ya Banyak motornya Ya Asal Bun Nggak jelas banget sih Orang Ya gitu lah Tukang parkir disini Suka nggak jelas Sorry ya Mbak Makasih ya Udah ditolongin Tadi sumpah usil banget tuh Orang Aneh Ya Ya Kayak gitu Kalau cewek-cewek disini Suka digangguin juga Sama dia Adeknya kuliah disini Iya Saya kuliah disini Mbak Wah hebat Saya juga punya adek Kuliah disini Perempuan Oh gitu Ya adek saya cewek disini Kuliah Terus mbaknya disini Lagi jualan Iya Jadi Adek saya nyaranin Untuk jualan di kampus ini aja Karena peminatnya lumayan banyak Daripada saya jualan di taman kota Iya Jadi nawarinya ke anak-anak kampus ini Kadang sih banyak anak-anak kampus itu yang lagi istirahat Iya betul Biasanya Sering buli kayak ginian Terus Dibawa ke tempat yang sejuk Sambil belajar gitu Iya Ya deh makasih banyak ya Dan nolongin saya Sama-sama Mbak Namanya siapa? Nama saya Didan Oh Didan Nama Mbak sendiri? Saya Vivi Oke Mbak Vivi Ya deh semangat ya kuliahnya Sukses Demi Indonesia Mas Indonesia Mas Iya Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya Mbak Sama mas yang tadi juga saya bercanda kan. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama mbak. Lain kali hati-hati kalau ketemu orang itu lagi gaplok, gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, halal. Oke, siap. Jadi saya mau lanjut jualan juga. Siap mbak. Semangat ya, dek, kuliahnya. Siap, 86. Uuh, capek. Uuh, capek. Uuh, capek. Uuh, gue ngerti bahasamu. Ngapain kamu di sini? Duduk-duduk aja sih. Dari mana? Di toilet. Kayaknya aku seminar. Ikut? Kan udah selesai. Aku cari kamu loh tadi di dalam. Kok gak ada? Ap. Apa kamu di belakang? Aku di belakang tadi. Telat ya? Sedikit. Biasaan sih. Kalau jalan ke kampus, mepet-mepet terus. Eh, kamu mau gak? Aku bodo di rumah. Enak loh. Udah di rumah? Aku juga tadi dikasih sama mbak. Mbak-mbak. Siapa? Mbak-mbak? Kasih apa beli? Kasih. Oh, bisa? Ya. Karena tadi dia tuh dibodain sama emang Jen. Jangan bilang. Emang Jen tukang parkir. Emang-emang yang jualan snack itu? Iya. Sumpah. Digodain sama emang Jen. Iya tadi. Tapi yaudahlah, lupain aja. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Tentang apa sih tugas? Aku gak suka basa-basi amatnya atau sendiri. Aku mau bilang selama ini aku suka sama kamu. Suka? Iya. Aku nyaman. Kalau aku lagi sama kamu. Dan. Makasih ya. Kamu udah punya rasa itu buat aku. Tapi. Bukannya aku gak bisa ngebalas perasan kamu. Soalnya sekarang aku pengen fokus aja sama kuliah aku. Kamu tau sendiri kan. Aku inginnya Naya Tempiatu dan. Aku cuma hidup berdua sama kakak aku. Aku kasian aja sama kakak aku. Dia banting tulang. Bakun mengejaya in semua kuliah aku. Untung aja. Aku dapat. Dia siswa langsung. Jadi aku gak mau. Kalau misalkan. Aku pacaran. Atau njalin hubungan sama seseorang. Terus itu menghancurkan. Kuliah akhirnya. Yes, yes. I know. But. Aku cuma pengen. Ungkapin perasaan aku sama kamu. Itu udah lega kok. Aku hargain keputusan kamu. Itu semua. Terserah kamu. Yang penting. Aku udah bilang sama perasaan aku. Kalau aku suka sama kamu. Maaf ya. Tapi kamu tenang aja. Kita tetap temen kok. Aku juga gak butuh status. Yang penting. Komitmen udah cukup. Iya. Tanggung banget ya. Ngomong kayak gini sama kamu. Biasanya sih. Kamu tuh kan soplak orangnya. Barang aja ini. Aku mati. Kamu masih mati. Kamu tetap lalu kebanyakan nonton Naruto deh kayaknya. Bukan Naruto. Genje. Udah. Udah deh. Udah yuk. Gimana kalau kita. Samperin Pak Ferry aja. Suzuki. Oke. Oke. Meri kun. Meri kun ti. Gini banget. Siapa ini lagi. Aku gak ada tenaga. Aku gak ada si. Tepangnya. Mbak. Kenapa? Sini aku bukain. Aku jangan nolong nih lo ya. Beli kan. Mana yang mau dibuka. Ya udah semuanya gak apa-apa. Nih. Udah. Udah pegang. 100 ribu deh. Karena kamu yang beli. Maksudnya? Udah dibuka. Yang udah kebuka artinya kamu beli. Bukannya kamu yang memikir. Mana sih maksudnya? Masih banyak. Mau beli lagi. Kamu bayar. Lala. Ya gak boleh gitu dong. Aku gak mau beli. Cuma dengan membantuin kamu doang. Mbak tadi ngapain. Manggil terus mau buka. Artinya kamu mau beli. Udah bayar 100 ribu nih. Ambil aja semuanya gak apa-apa. Lah kirain mbaknya yang membuka. Bukannya sendiri. Tiba-tiba jualan toh. Yaudah mana bayar 100 ribu. Ya enggak lah. Aku gak niat beli. Nggak apa-apa. Terus gimana kayak gini. Ini cemilan kali. Iya. Tapi belanya anak kecil. Enak. Cemilan jadul. Banyak yang nyariin. Aku gak mau beli mbak. Sorry-sorry. Aku ada kerjaan sih. Bayar dong. Udah kebuka juga. Terus siapa yang mau bayar? Kamu mau terus kayak gini. Gini gayanya doang. Biar dibantuin. Terus dibuka. Setelah itu orang selalu bayar. Bukan kayak gitu juga. Caranya cari rejeki. Lah. Saya emang mau bukain. Tapi susah. Berhubung masnya manggil. Artinya mau beli. Lah. Lajian saya jualan. Aku ngubantuin doang kok. Ya udah. Gak tau. Pokoknya dibayar dong. Udah buka kayak gitu. Masa gak dibayar? Enak gak? Dah. Ini uangnya mana? Enak. Gak jadi. Mbak. Aku cuman bantuin bukain doang. Serius. Ini gak boleh kayak gitu mas. Jahat banget sih. Udah pake jas. Rapi-rapi. Pelit banget sih. Emang aku gak mau beli. Yaudah 10 ribu aja. Gak ada duit kecil. Asyala ampun nih jadinya. Yaudah. Duit itu segitu doang. Wah. Baik banget masnya. 200 ribu mbak. Makasih ya masnya. Mas aku doain masnya banyak rejekinya. Panjang umur. Sehat terlalu. Adik aku pasti seneng dapet duit. 200 ribu. Makasih ya. Bukan. Mimpi apa aku semalam. Dapet duit segini. Gak apa-apa. Gak apa-apa ambil. Cepat jangan semuanya. Makasih banget ya. Mas keranjangnya jangan dong. Segini paling. 100 ribu doang. Kau ambil 200 ribu. Kan masnya beramal ke saya. Yaudah 100 ribu aja. 100 ribu aja aku ambil yang tadi aja. Enggak diambil semuanya dong. Ya ampun gak cukupan banget ya orang. Lah tadi dikasihin semua. Masa salah saya. Kamu langsung nyomot gitu aja. Lah masnya tadi gini-gini. Mau ngasihin ke saya kan? Enggak. 100 ribu aja. Gak apa-apa ambil 100 ribu. Enak kan paling kayak gini. Berapa-sepuluh ribu doang katanya. Modus banget ya orang. Makasih ya. Saya motivator suruh makan kayak gini ya. Aneh-neh aja seorang. Pak Ferry. Oh iya. Pak Ferry suka jajan juga. Ternyata. Suka jemilan. Tadi ada mbak-mbak. Nawarin. Mulia kasihan. Oh. Saya juga ditawarin tadi. Enggak ditawarin sih dikasih. Agak keselin sih. Udah mengerjain aku tadi. Udah mau pulang. Iya. Sama saya ada kerjaan di kantor. Oh iya. Pertanyaan kamu tadi bagus banget. Serius. Jadi pengusaha tuh gak harus dari orang tua yang banyak uangnya. Sekir saya misalnya sedari bawah dulu. Karena usaha kita bisa sukses akhirnya. Kayak gitu. Iya pak. Kamu sempet nanya deh. Iya tadi. Kamu gak dengerin ya? Telat dia pak. Biasa mananya. Eman-eman banget loh. Padahal ilmu saya tuh bener-bener. Untuk jiwa-jiwa muda kayak kalian. Tapi saya pidato terakhir tadi Pak Ferry. Saya dengerin. Saya bukan pidato. Iya. Maksudnya saya motivator. Pidak kira aku pejabat. Bidato. Tapi Pak Ferry hebat sih. Gak ada yang hebat. Semoga saya sangat bermimpi banget. Saya bisa seperti Pak Ferry. Amin. Pasti bisa kok. Kalau mimpi dari awal. Terus kita konsisten untuk mewujudkan itu. Pasti bakal bisa. Oh iya. Kamu tinggal di mana? Saya. Saya ngekos pak. Sama kakak saya. Oh. Berdua aja? Iya berdua. Soalnya kami itu udah jatim piatu Pak. Orang tuapanya udah meninggal. Iya. Jadikan itu motivasi untuk sukses ke depannya. Bapak. Saya makin semangat untuk meraih mimpi saya. Karena dari motivasi Bapak. Jadi sekarang tugas kalian selesaikan kuliahnya dulu. Nanti sebelum masukin dunia kerja. Itu harus sudah punya bekal. Ya termasuk apa yang saya sampaikan tadi. Bekal-bekal nih. Baik Pak. Yang penting semangat terus untuk meraih mimpi kalian. Menuju Indonesia emas Pak. Kayak mimpi ada aja. Tapi benar-benar ini sih. Itu semua yang aku ceritain tadi itu semua pengalaman saya. Jadi pure. Bukan saya dapat dari orang lain. Tapi pure pengalaman saya. Tapi semuanya itu kembali ke rezeki yang di atas yang ngatur. Saya jadi ingat sama kakak saya Pak. Kalau tadi ngedenger dari. Dia kerja keras Bapak Perry. Kakaknya juga kuliah. Enggak Pak. Kakak saya kerja. Dia pekerja keras. Dia hebat pokoknya. Dia ngelakuin apa aja untuk adiknya. Bagus. Kepunya tanggung jawab. Yaudah kalau gitu. Saya pamer dulu ya. Saya ada kerjaan. Kakak baru dapet ujiknya. Nggak. Kakak duit nih. Ini. Ini tadi cewek yang aku ceritain sama kamu. Aku dikasih jemilan sama kamu. Ini juga yang aku ceritain beli sama dia. Hebat banget dia. Oh iya. Cari uangnya hebat banget. Kenalin Pak. Ini kakak saya yang saya ceritain. Oh yang saya ceritain. Iya kamu cerita barusan. Hebat banget. Bener. Seaku itu. Dia hebat banget cari uangnya. Lompang cari uang banyak dia tuh. Eh kakak ini juga pekerja teras banget. Soalnya kakak saya. Yang menjadi saya semuanya pak. Kok mau ditahu ya kalian. Kok kamu sama anak ganteng ini sih dek. Dia itu temanku kak. Mbak tadi Mbak Meri namanya ya. Iya. Tahu harganya ini berapa. 100 ribu. Tadi aku bilang harganya gak segitu. Tapi dia malah ngasih lebih. Gitu kan ya mas ya. Jadi uang ini dari Pak Ferry. Kok bapak? Emang kenal sama bapak ini? Kak. Dia itu motivator di kampus aku. Jadi sebelumnya udah kenal. Ferry Antarexo Judicarto Antarega. Itu marga saya Antarega. Iya dia baik. Gak pernah denger. Gak sih kakak duit ini gak pernah denger. Bukan ngasih. Makasih ya Pak Ferry. Udah membantu kami. Kakak kamu hebat. Dia pinter cari duit. Pinter ya? Terus ini kenapa sama kamu dek? Temen aku kak. Iya aku temen deket sama Meri. Deket. Pacaran dong kalau deket. Enggak kak. Enggak. Aku tuh gak pacaran. Enggak kakak tau juga. Aku tuh lagi fokus buat kuliah aja. Sebenernya saya tuh tadi nembak dia. Terus dia terima. Terima dong ada anak ganteng kayak gini. Enggak. Dia bilang kalau mau fokus sama kuliahnya dulu. Tuh. Jadi aku hargain. Yaudah. Artinya aku bakal testuin. Apa lagi? Bentar Pak. Maksud saya. Pak sebentar. Saya mau ngobrol. Saya cuma mau ngambil kacamata dong. Ya ampun kunci saya tinggalan juga. Akhir banget sih sama Pak Ferry. Kanan dari mana? Aduh. Kemarin salah paham juga. Gara-gara nyari kontrakan. Kakak dibilang orang mau minta-minta. Aku bakal ngeresuin kalian. Yang penting kalian lulus sama dengan nilai yang kumlot. Amin. Sana lanjut. Kelihar lagi. Bener. Kakak tinggal. Iya. Kamu kan juga belum selesai. Kakak juga belum ngabisin jajanan buat dijual. Tapi lumayan. Kak minta satu dong. Waduh kalau diminta ambis itu juga minta ya, Kak. Nanti aku bayar ya, Kak. Nanti aku bayar di rumah deh. Nanti dibayarin sama. Pak. Pak Ferry. Makasih aja jajanan. Langsung nyanyi, Pak. Seandainya. Nggak usah genguk, Kakak, aku sama Pak Ferry. Pak, makasih ya. Kak. Lanjut kuliah dulu ya. Ya, semangat kalian ya. Siapa? Pak Ferry Judika. Judika, Judika. Serius kayak Judika. Pergi jauh. Sudah kayak Judika. Judika tuh siapa ya? Aku juga nggak tahu. Udah nih aku balikin kalau nggak ikhlas. Nggak usah, nggak apa-apa. Yaudah, tambahin lagi. Ih, bercanda, Pak. Kalau tahu motivator yang matah adik aku mah. Emang tahu apa motivator? Tahu lah. Gini-gini aku pinter kali walaupun lulusan SMA. Pinter, nipu orang. Kan ilmu marketing harus dipakai juga. Bukan marketing gitu. Ada ilmu sendiri. Bukan gitu caranya. Itu namanya, mana dong? Abis aku gesel sih sama Bapak. Gara-gara kemarin aku dikira orang mau minta-minta. Lah. Emang aku tahu. Boleh dong, aku yang punya rumah juga. Ya nggak boleh kayak gitu. Ditanyain dulu. Niatnya apa, Mbak, kesini? Aku sudah tanya. Niatnya mau ngapain di depan rumah aku? Kalau nggak jawab. Aku udah bilang mau cari kontrakan. Iya, setelah itu. Kirain orang minta-minta. Ah, maksudnya? Berarti kan penampilan aku tampang aku nih kelihatan orang mau minta-minta gitu. Bukan aku yang ngomong. Nah sih, itu kemarin yang ngomong. Iya, mungkin kayak gitu. Mau jadi pulang akhirnya nih. Yaudah, aku mau ngomong sama kamu. Mau apa? Traket kontrakan. Kontrakan? Yaudah, yaudah cari tempat. Beneran. Aku borong semuanya ntar. Berarti dikasih duit lagi nih? Iya. Beneran ya? Iya, iya. Kalau nggak dikasih duit, mending aku keliling ngejual ini belum habis nih. Kayak gitu berapa semuanya? Nggak sampai 100 ribu, kamu sudah dapat 100 ribu balik modal tuh, mah. Kan, kudu pinter. Pinter nipu tuh. Nipu kali. Duduk mana? Ini, nantar duduk. Sudah kayak mahasiswa pacaran kalau duduk-duduk kayak gini. Nggak kira ngeliat orang, aku ngeliat masih suara orang maksudnya. Pake jas gini. Emang harus teketan gini? Mau ngomong apa, Pak? Cuma mau duduk-duduk doang. Meminan aku. Nggak. Gini. Aku nggak tahu kenapa. Kita secara kebetulan bertemu udah dua kali ini. Kayak rasanya di mana-mana ada kamu. Baru dua kali juga, belum tiga kali? Iya, kalau satu kali mungkin itu kebetulan. Dua kali, ya. Aku juga mikir. Mikir kenapa? Ya, masa itu kebetulan, kayak gitu. Oh, maksudnya takdir. Bilang dong. Maksudnya? Nggak apa-apa. Jadi, aku ngomongin tentang kontrakan tadi. Yaudah, kamu boleh tinggal di tempatku. Tapi kalau 5 juta. Nggak usah bayar. Tapi, aku pengen kamu juga urus rumahku. Gratis? Gratis. Tapi aku sama adik aku, Mary. Iya, nggak apa-apa. Beneran? Beneran. Di ruangan sebelah itu? Iya. Serius? Serius, serius. Keboong. Nggak jadi. Oh, iya, 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 iya. Nggak tanya lagi, iya. Iya. Dil, mau? Tapi, harus bersihin rumahku tiap hari. Nggak apa-apa. Soalnya aku nggak punya pembantu semenjak bibi sakit-sakitan. Dia pulang kampung dan aku jarang bersihin rumah. Kamu tahu sendiri kan kemarin gimana rumahku. Nggak apa-apa. Siap. Aku orangnya agak, ini soalnya, agak rapih. Buang sampah sembarangan kayak kemarin. Itu mah, bukan agak rapih. Maksudnya kamu orangnya agak berantakan. Iya, namanya cowok. Di depan orang-orang doang bilang motivator. Intinya kan aku ngurusin kamu kan di rumah. Rumah, rumah, bukan aku. Iya, maksudnya ngurusin rumah kamu. Tapi kan artinya aku harus ngurusin kamu juga. Bangunin kamu, bikinin sarapan, bikinin kopi, nyiapin kamu mau mandi. Oh, kamu mau itu? Nggak apa-apa. Aku udah gratis. Tujuan aku, kamu berisi rumah doang. Kalau kamu mau nyari gitu, nggak apa-apa. Nggak masalah. Aku malah seneng. Yaudah, nggak apa-apa. Gratis kan, tinggalnya serius. Gratis, serius. Raja rumah sebelah itu jarang aku pakai juga. Berapa lama? Setahun, dua tahun. Serah kamu. Serius? Iya. Wah. Kamu nyari-nyari. Kamu indigo. Adik kamu yang ngomong. Adik kamu tuh pinter. Tapi aku nggak tahu ke depannya dia gimana. Tetap yang ngatur Tuhan. Tapi dia punya kemauan tinggi untuk sukses kayak aku. Amin. Dia harapan aku satu-satunya. Aku bangga sama dia bisa kuliah di sini. Dengan biasiswa. Kalau cuma modal jualan kayak gini, aku bisa apa. Gini, aku bisa kasih kamu modal. Iya. Kalau lasongan kayak gini kamu dapatnya berapa. Paling satu kayak gini kamu dapatnya 50 atau 100 perak doang. Yang nanti hidup itu cukup. Cukup buat makan. Cukup buat hidup. Tapi impian adik kamu tuh besar banget. Ini aku tahu. Aku juga mikir gimana caranya. Yaudah. Aku kasih modal. Terserah kamu. Mau. Usaha apa. Kenapa kamu baik banget? Kamu suka ya sama aku? Jangan kepedean. Aku cuma respect aja sama kamu sama di kamu. Abis. Kamu tuh baik banget. Ngasih modal. Ngasih rumah. Kalau nggak suka apa coba? Aku respect aja. Aku ngeliat kegiatan kalian berdua. Dengan ditinggal orang tua. Kamu bisa ngeluain tadi kamu dengan jualan kayak gini. Iya. Bercanda. Nggak usah dianggap serius. Omongan aku. Tapi hati-hati ya. Nanti kamu suka beneran sama saya. Nggak jadi. Kontrak di rumah. Bercanda. Aku rusin kamu seriusnya. Mending gratis ya. Berarti aku pamit dulu. Beberes di kos. Besok aku udah bisa ke rumah kamu. Oke. Saya inget nama saya. Aku Vivilia. Ingat nama saya tadi. Hari. Panjangnya. Agri itu alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele besok aku tunggu besok hari minggu, kebetulan aku juga libur oke, siap kalau kamu nanti pinter ah, nggak jadi deh, ntar aja kenapa? ntar aja, bukan waktunya, belum waktunya yaudah, hati-hati jadi sayang nih orang, gratis banget itu hebat banget tuh orang cewek-cewek bisa ngulain adiknya seneng hari ini happy lah terima kasih ya, mer kamu tuh banyak banget bantuin aku yang tadinya aku cuma penjual asongan pedagang asongan, tiba-tiba aku punya usaha ompeg yang gede aku punya staff untuk pengiriman dan packing pokoknya kamu tuh kayak ngasih aku kajaiban yaudah, itu rejeki kamu berarti ya nggak dengan adanya kamu kenal kamu kamu tuh banyak ngajarin aku yaa, hal-hal baru dan itu membantu banget sih kemiri tapi serius selama kamu di rumah berapa bulan ini, aku ngerasa aku punya istri yaa, kamu nyiapin semuanya buat aku yaa, aku bantu banget lah yaa, aku bantu banget lah fair justru itu aku nggak nyaman si takutnya kamu nggak ngerasa leluasa di rumah kamu sendiri aku sama Mary udah berencana untuk kontrak di luar paling jauh-jauh lagi rumah itu kan agak pake juga rumah sebelah aku kan udah sewa Ruko jadi rencananya yang atas buat tempat tinggal aku sama Mary nggak apa-apa, kamu tinggal aja disitu aku suka kamu gitu ya serius, dan aku nggak pengen cuman sekedar itu doang aku pengen, yaa kita ada status karena kita satu sama lain udah saling tau maksudnya? eh, sorry aku nggak pantas deh yang ngomong kayak gini ke PDN yang nggak tau gimana perasaan kamu tiba-tiba ngomong gini yaa lah lupain maksudnya kamu suka sayang sayang iya, aku bener-bener ngerasa kamu udah kayak istriku banget aku juga ngerasa nyaman banget deket kamu yang tadinya aku cuma berdua sama Mary ngerasa jadi yatim piatu yang kesepian tapi sejak adanya kamu aku ngerasa ada sosok laki-laki yang ngelindungin aku ngelindungin adeanku yaudah aku ajakin kamu nikah aku juga nggak enak sama tetangga kita tinggal dalam satu atap sekipun beda ruangan aku halalin kamu kamu serius? aku pikir aku cinta kamu laki-laki hebat mapan mau dengan perempuan kayak aku? yang aku cari kenyamanan aku nggak milih siapapun wanita itu jadi udah kejawab ya inget nggak di kursi taman kampus kenapa? hati-hati jadi sayang beneran kalo kita nggak ketemu lagi nggak bakal tapi namanya jodoh takdir yaudah itu hanya ngatur kita jalanin aja aku mau serius? aku mau jadi istri kamu, Claire kabarin tadi kamu pasti dia seneng banget jadi kita pulangin yang malam seumur hidupku